Intro Timnas Perancis U20 sukses membantai Timnas Indonesia U20 dalam laga uji coba turnamen Costa Calida Region de Mursia Football Week di Pinatar Arena Spanyol pada hari Jumat 18 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat Kemenangan ini disambut gembira oleh sang pelatih Landry Chauvin Pelatih Perancis U20 menyebutkan bahwa pemainnya mampu memainkan jenis sepak bola yang berbeda Walau menghadapi lawan yang masih asing, mereka berhasil menang telak Selain itu, Chauvin menyebutkan bahwa ada perbedaan level antara Timnas Indonesia U20 dengan Perancis U20 Tidak tidak mikian, squad Gardo Nusantara adalah lawan yang potensial Penting untuk memainkan jenis sepak bola lain Dan itulah salah satu tujuan kem pelatihan ini dengan melawan 3 negara yang tidak biasa kami temui Ucap Chauvin dikutip dari situs resmi Federasi Sepak Bola Perancis pada hari Jumat 18 November 2022 Ada perbedaan level hari ini Tetapi, tentu saja Indonesia adalah negara dan rumah piala dunia U20 berikutnya Dan karena itu mereka adalah lawan yang potensial Imbuh pelatih Perancis U20 tersebut Sementara itu, Timnas Indonesia U20 tidak boleh larut dalam kesedihan usai kekalahan telak ini Pasalnya, anak asuh Sintayong masih punya jadwal laga uji coba lainnya Di Turnamen Costa Calida Region de Mursia Football Week atau Piala Dunia Mini Bakal menghadapi Slovakia U20 yang dijadwalkan pada hari Sabtu 19 November 2022 Pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Bagaimana tanggapan kalian?